Selamat pagi anak-anakku semua, ketemu lagi dengan Bu Ani di pagi hari ini. Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga pada pertemuan kali ini, kalian bisa mengikuti dengan baik, kalian bisa mempelajari dan memahami materi dengan baik. Anak-anakku sekalian, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang beberapa sifat operasi matriks. Maka pada pagi ini, Bu Ani akan menjelaskan sifat-sifat perkalian matriks dengan skala. Materi pada pagi hari ini anak-anak yaitu sifat-sifat perkalian matriks dengan skala. Sebelum kita membahas tentang sifat-sifatnya, tentu kalian bertanya-tanya dalam hati, Apa itu skala? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan skala. Skala itu adalah bilangan tunggal. Misalkan, 1, 2, 3, min 1, ya. Bisa juga jadi pecahan. Nah, tapi dia bilangan real, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar. Ada 5 sifat. Sifat yang pertama yaitu skalar 1 dengan skalar 2. Kita lambangkan dengan K1, K2, dan seterusnya. Nah, misalkan K1 ditambah dengan K2, dikalikan dengan matriks A, itu artinya atau hasilnya sama dengan K1 dikalikan dengan matriks A, ditambah dengan K2 dikalikan dengan matriks A. Yang kedua yaitu K1 dikurangi K2 dikalikan matriks A, itu hasilnya sama dengan K1 dikalikan dengan matriks A, dikurangi K2 dikalikan dengan matriks A. Yang ketiga yaitu K1 dikalikan K2 dikalikan A, artinya sama dengan K1 dikalikan dengan K2 dikalikan dengan A. Yang keempat yaitu K1 dikalikan dengan matriks A, ditambah dengan matriks B, artinya sama dengan K1 dikalikan matriks A, ditambah dengan K1 dikalikan matriks B. Yang kelima yaitu K1 dikalikan matriks A dikurangi matriks B, artinya sama dengan K1 dikalikan matriks A, dikurangi dengan K1 dikalikan matriks B. Nah, dari rumus tersebut atau sifat-sifat perkalian ini, bisa kita simpulkan ya anak-anak ya, kalau K1 dan K2 itu adalah suatu bilangan konstanta. Baik, anak-anak, di sini Buani akan memberikan contoh dari sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar. Yang pertama, atau kita sebut dengan sifat pertama ya, di sini untuk konstantannya kita ganti dengan angka 2 dan 3. Kemudian untuk matriksnya kita gunakan matriks yang berurdo 2 kali 2 dengan elemen matriks yaitu 1, 2, min 1, dan 3. Anak-anak sekalian, ya, seperti tadi rumusnya atau istilahnya dengan sifat-sifat yang pertama, maka 2 kita kalikan dengan matriks, ditambah 3 kita kalikan dengan matriks. Nah, di sini 2 dikalikan dengan matriks 1, 2, min 1, dan 3, ditambah dengan 3 dikalikan matriks 1, 2, min 1, dan 3. Maka yang pertama, ya, kita kalikan dulu semuanya 2 dengan matriks A atau matriksnya. Maka semua elemen yang ada di dalam matriks kita kalikan dengan angka 2, maka 2 kali 1, ya, dengan tempat yang berkesesuaian, ditambah dengan lagi 2 kali 2, kemudian min 1 kali 2, atau 2 kali min 1, ya, itu artinya sama, kemudian 2 dikalikan min 3. Kemudian kita tambah lagi dengan matriks yang berikutnya, ya, berikutnya kita kalikan dulu dengan 3, maka 3 kali 1, kemudian 3 kali 2, kemudian 3 kali min 1, dan selanjutnya adalah 3 kali 3. Nah, kalau sudah, kita hitung dari perkalian tersebut, ya, dari perkalian tersebut, 2 kali 1, jawabannya adalah 2, kemudian 2 kali 2, itu adalah 4, 2 kali min 1 adalah min 2. Kemudian ditambah lagi dengan 2 kali 3, hasilnya adalah 6, dan seterusnya. Nah, kalau sudah ketemu matriksnya, ya, kita perlu kembali ke materi sebelumnya, yaitu tentang penyumlahan matriks. Maka, tempat-tempat yang berkesesuaian, kita jumlahkan. Maka, di sini sudah diberi tanda panah, ya, sama Puan, nih, jadi 2, kita tambah dengan 3, hasilnya adalah 6. Kemudian 4, ditambah dengan 6, hasilnya adalah 10. Min 2, dikali, sorry, ditambah dengan min 3, ya, maka hasilnya adalah min 5. 6, ditambah dengan 9, hasilnya adalah 15. Nah, itu tadi contoh yang pertama. Ini contoh sifat yang kedua, anak-anak, ya. Jadi, konstantannya, misalnya, diganti Bu Anik dengan angka 5 dan 4. Ya, matriksnya masih menggunakan matriks yang sama, ya, jadi, kita kalikan dulu semuanya, ya, dengan konstantannya. Ya, 5, kita kalikan dengan matriksnya, kemudian dikurangi dengan 4, kita kalikan dengan matriksnya. Nah, caranya masih sama seperti tadi pada penyumlahan. Kita kalikan 5 dengan matriks, maka 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali min 1, 5 kali min 3. Begitu juga dengan yang berikutnya, ya, yang konstantannya 4, kita kalikan dengan matriks. Maka, 4 kali 1, 4 kali 2, 4 dikalikan min 1, dan 4 dikali 3. Nah, kalau sudah, kita kalikan semuanya, maka ketemu hasilnya. Kalau sudah ketemu hasilnya, sama seperti tadi pada penyumlahan. Kalau tadi penyumlahan, sekarang dikurangkan. Maka, 5 dikurangi 4, hasilnya 1, 10 dikurangi 8, hasilnya 2, min 5 dikurangi dengan min 4, maka hasilnya adalah min 1. 15 dikurangi 12, maka hasilnya adalah 3. Nah, itu contoh yang kedua. Sifat yang ketiga, anak-anak, ya. Jadi, kalau ada dua konstanta, misalnya konstantanya, kita ganti 3 dan 2. Matriksnya masih matriks yang sama. Ya, rumus yang ketiga, yaitu, mengalihkan semua elemen matriks, atau semua matriksnya, dengan konstantanya. Ya, di sini, maka 3, kali 2 kali 2 kali matriks. Lebih mudah kita kelompokkan dulu. Misalnya, 2 kita kalikan dengan matriks dulu. Maka, ada 3 dikali 2 kali 1, kemudian 2 kali 2, kemudian 2 kali min 1, dan 2 kali 3. Nah, kalau sudah, kita hitung yang tadi perkalian 2, ya, atau yang matriksnya kita kalikan dengan 2, yang ada di dalam kurung. Kalau sudah, nah, konstanta yang pertama kan masih ada, masih ada di luar. Sehingga kita harus, ya, mengalihkan dengan 3. 3 kita kalikan dengan hasilnya tadi, yaitu 2, 4, min 2, dan 6. Maka hasilnya adalah 3 kali 2 adalah 6, 3 kali 4 adalah 12, 3 kali min 2 adalah min 6, dan 3 kali 6 adalah 18. Ini adalah contoh sifat sifat pada perkalian matriks dengan skalar, ya, yaitu sifat yang ketiga. Selanjutnya, anak-anak, yaitu perkalian 2 skalar dengan matriks. Di sini, skalarnya adalah 3 dan 2, sehingga kalau dikalikan, kita ambil salah satu dulu, maka yang terdekat yaitu 2, sehingga 2 kita kalikan dengan matriksnya, kemudian 3-nya ada di luar. Kalau sudah matriks dikalikan dengan 2, sudah ketemu hasilnya, yaitu 2, 4, min 2, dan 6, maka kita kalikan dengan 3, sehingga hasilnya adalah 6, 12, min 6, dan 18. Oke, untuk selanjutnya, yaitu 2 buah matriks, dan 1 skalar. Ya, jadi skalarnya di sini kita ambil 2, kemudian matriksnya, 1, 2, min 1, dan 3, dan yang satunya adalah, 0, min 2, 1, dan 2. Di sini yang perlu kita perhatikan dulu, anak-anak ya, 2 matriks ini dijumlahkan. Kalau 2 matriksnya sudah dijumlahkan, ya, ketemu hasilnya adalah 1, 2, min 1, 3, kita kalikan dengan skalarnya, yaitu 2. maka hasilnya adalah 2, 0, 0, 10. Nah, untuk metode yang terakhir, atau contoh yang terakhir, yaitu adalah, 2 buah matriks, dikurangkan, dikalikan dengan, skalar. Maka, bisa kita buka, kerurungnya, 6 dikalikan dengan matriks yang pertama, dikurangi, 6 dikalikan dengan matriks yang kedua. ya, maka hasilnya diperoleh, 6, 18, min 12, dan 36. Nah, anak-anakku sekalian, inilah tadi beberapa contoh, cara menghitung perkalian matriks dengan skalar, atau biasa disebut dengan, sifat-sifat, perkalian matriks dengan skalar. Sekiranya, anak-anak ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka, sekarang ibu yang bertanya pada kalian. Nah, ya, baik, pertanyaan ibu, ibu tulis ya, sebagai berikut ya. Nah, anak-anakku sekalian, pertanyaan ibu adalah, berupa, soal di bawah ini. Nah, dari soal di bawah ini, kalian tadi kan sudah melihat, sudah memperhatikan contoh-contohnya, bagaimana cara menghitung penjumlahan, perkalian matriks, dan seterusnya. Nah, sekarang ibu minta, kalian untuk menjawab pertanyaan berikut di bawah ini. Nah, kalau sudah dijawab, silakan, pertanyaan kalian, atau jawaban kalian, ditulis di, kertas, ya, kemudian, dikumpulkan, di, ketua kelompoknya, atau ketua kelas, nah, setelah itu, diserahkan ke, ibu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.